Intro Kembali lagi di channel solusi teknologi Terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang masih ngikutin channel ini Dari awal channel ini ada dan sampai saat ini Nah buat teman-teman baru yang baru menemukan channel ini Silahkan kalian tonton video yang ada di channel ini Kalau kalian suka silahkan di subscribe ataupun di share Langsung saja ke intinya Nah sesuai dengan judul di video ini Kita akan membahas bagaimana cara untuk memaksimalkan Ataupun untuk meningkatkan kecepatan internet kalian Khususnya dalam bermain games Dan ini tanpa mikrotik Langsung saja Setelah kalian sudah login di perangkat akses point kalian Ataupun router kalian seperti ini Kalian baru boleh ngikuti nanti tahap-tahap berikutnya Nah kalau untuk belum bisa login Kalian bisa tonton video ini Klik link di sudut kanan atas Cara login admin untuk router dan akses point in the home Kita langsung ke yang pertama Nah setelah sudah login Kalian pilih ke menu security Dan kalian cari disitu menu firewall control Ini pengalaman saya ketika saya bermain games online Ketika firewall controlnya ini aktif Itu sangat mengganggu ya Jadi jaringannya kurang stabil Ataupun pingnya naik turun Nah disini firewall controlnya Sebaiknya kalian matikan dulu Atau kalian klik disable lalu apply Kalian pilih disable dan apply Nah untuk yang tahap kedua Kalian masih di menu security Kalian cari route qos Seperti ini Nah disini qos nya kalian enable kan dulu ya Disini kan kalau defaultnya disable Kalian enable kan dulu lalu apply Nah fungsinya ini adalah untuk filter Ataupun manajemen untuk prioritas kecepatan internet Setelah sudah enable Kalian masih di route qos Kalian pilih di qos config Nah disini table nya masih kosong Kalian pilih add aja Sebelah kanan ini Kalian pilih add Nah disini yang harus kalian setting Ada beberapa ya Nanti saya jelasin satu satu Untuk pipe nya disini hanya tersedia DSCP Nah untuk priority nya disini masih kosong Saya jelasin sedikit Priority ini antara 0 dan 7 Yang paling tinggi adalah 7 Nah untuk kecepatan internet Yang yang mesti kita tingkatkan Atau maksimalkan Khususnya dalam bermain games Maka disini kita akan isi Priority nya adalah angka 7 ya Ataupun yang maksimal Dan untuk protokol nya Disini saya seleksi lagi Kalian pilih dulu TCP Seperti ini Lalu untuk berikutnya Target IP Nah target IP ini Yang kalian isi dengan IP kalian 192.168.1 Nah untuk saya adalah Titik 200 Ini kalian isi ya Jika kalian tidak tahu Ataupun tidak Mengetahui IP kalian Kalian bisa pergi ke menu status Seperti ini Sorry Oh ya status Kalian pergi ke bagian Lan status Nah disini kan bisa kita lihat nih Untuk router utamanya adalah 192.168.1.1 Nah untuk IP yang kalian dapat Kalian pergi ke DHCP client list Disini kalian bisa lihat ini Ini adalah IP dari client kalian ya Karena disini Cuma saya doang yang connect Maka ini IP yang tersedia Disini adalah IP yang saya pakai 1.200 Kembali lagi Kita ke security Ke root QS dan config Nah disini kita pilih Add Lalu di priority kita kasih angka 7 Yang paling maksimal Untuk protokolnya kita pilih TCP Dan untuk target IP ya Kalian pilih target IP nya adalah 192.168.1.200 Nah oke Saya agak pelanin DHCP DSCP Priority nya 7 Protocol DCP Target IP nya aja yang diisi Adalah target yang kalian dapatkan IP yang kalian dapatkan Yang sekarang sedang connect Dan disini Enable nya kita pilih Enable ya Baru kita apply Ataupun selanjutnya kita apply Nah disini sudah tersimpan Kalian add lagi Buat tabel baru lagi Disini tetap kita kasih angka 7 Sementara protokolnya kita ganti Menjadi UDP Nah disini target IP nya sama Target IP yang kalian pakai tadi 1.200 Untuk enable nya tetap enable ya Ini kita apply Nah disini sudah terisi 2 TCP dan UDP Nah bedanya TCP ini dan UDP adalah Ini protokol sama-sama untuk mengirim Dan untuk menerima data Nah sementara untuk TCP ini Untuk yang data yang lebih teratur Mungkin untuk browser Ataupun untuk chatting ya Yang protokol yang digunakan Untuk chatting dan browser Sementara UDP Ini lebih condong untuk kecepatan Yang mungkin untuk streaming Untuk main games Ataupun untuk yang lainnya Nah setelah ini sudah selesai Langkah berikutnya adalah Kalian pergi ke menu network Disini sangat berpengaruh juga ya Ketika kalian punya wifi Kalian mesti harus batasin penggunanya Supaya nanti tidak terlalu melebar Nah kalau di rumah kalian ada 4 orang Nah kalian harus buat maksimal 5 Ataupun 4 Cara settingnya sangat mudah Kalian pergi ke network Lalu kalian pergi ke bagian LAN setting Sorry ke wifi control Nah disini ada SSD 1 10 Disini saya buat 10 Karena Di tempat saya ini adalah Ada 10 orang yang menggunakan wifi Nah kalau di kalian ada 5 Silahkan kalian isi 5 Kalau di kalian ada 3 Silahkan isi 3 Supaya tidak terlalu melebar Untuk user Ataupun untuk pengguna wifi Ini sangat membantu juga Nah untuk advance nya ini Sorry untuk di bagian basic ya Disini mungkin di youtuber Ataupun di channel-channel lain Mungkin di setting ini ya Untuk network mode nya Ataupun untuk frekuensi nya Nah disini Tidak terlalu berpengaruh Jika kalian sudah di setting Dari internet service provider kalian Ya sudah Itu mungkin yang paling maksimal ya Jadi tidak usah diubah Jadi intinya Saya ulang lagi Kesimpulannya adalah Kalian firewall control nya Saya matikan Terus pembagian untuk QIS nya Kalian buat table nya Seperti ini Sudah jadi Dan untuk yang terakhir adalah Control ataupun batasin Jumlah dari si pengguna wifi kalian Nah selanjutnya Kalian boleh reboot Ataupun restart Access point kalian ya Jadi bukan di reset Bukan di format Tapi di reboot Ataupun di restart Boleh kalian reboot Dan restart Oke semoga kalian berhasil Nanti kalau ada yang belum berhasil Ataupun mungkin efeknya tidak ada Sama sekali Jadi kalian itu tidak bisa internet Kalian boleh komen Kalian boleh chatting Ataupun kalian boleh DM Di IG nya solusi teknologi Terima kasih banyak Karena kalian sudah meluangkan waktu Untuk menonton channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya